Andromax R2 Andromax R2 adalah smartphone dengan harga 1,7 juta Pembukanya aja udah enak, 1,7 juta Bersahabat di dompet Tapi, 1,7 juta bukan berarti smartphone murahan Oke, desainnya udah bilang bagus banget Untuk harga segitu, ini udah lumayan banget Metal, atau besi Kaca depan belakang Silver, hitam Ada edisi putihnya juga Tapi ini udah sempurna buat gue Untuk harga 1,7 juta Kedua, speknya Boleh dibilang kelas menengah Dengan 2GB RAM Snapdragon 415 Hard disk internal 16GB Kamera 13MP belakang Depan 5MB, standar lah Standar, untuk jalanin Lollipop 501, saya pikir ini udah cukup mumpuni Kalau bahasa Indonesia Seperti itu ya Ini adalah smartphone keluaran Smart Friend Jadi artinya, bundlingnya Tentu dengan kartu Smart Friend Yang menarik Bukan desainnya saja Bukan spesifikasinya Justru saya bilang spesifikasinya Tergolong menengah Bukan istimewa Tapi, tapi, tapi Dua hal yang bikin Handphone ini menarik Gini Ini 4G Dengan keadaan 4G, otomatis data yang termakan Lebih cepat, tapi juga lebih banyak Nah Smart Fan mengeluarkan FUP yang tidak Terbatas atau unlimited Jadi boleh dibilang Ngapain aja Download apa Nonton apa Streaming apa Apapun itu Tidak terbatas Artinya, streaming audio Streaming video itu semua hasilnya Sangat lancar Sangat tidak terbatas Berapa banyak film yang kita nonton di Netflix Berapa banyak lagu yang kita denger di Apple Music SoundCloud Denger radio secara online Itu nyaman banget Hampir seluruh kota media di Jakarta Gua udah samperin dengan menggunakan Smart Fan R2 ini Dan, to be honest It works 99% well Cukup bagus Koneksinya cukup cepat Beberapa kali gua test speed Ukurannya 10-20 MB per second Downloading What's the catch? What's the catch? Artinya Nuh, so sih bisa unlimited Oke, unlimited dengan harga 150 ribu per bulan Promo sampai 30 April Mungkin 30 April akan jadi limited Mungkin juga 30 April akan dihapus ini semuanya Kita belum tahu Smart Fan yang menentukan Itu catch pertama Catch kedua Tidak boleh untuk P2P Artinya Untuk download torrent Peer-to-peer Satu hal yang gua kaget Ternyata masih bisa Untuk sebagai modem Tethering ke laptop Ke tablet Itu bisa Itu nyaman Dan itu gak masalah Gak melanggar terms and conditions Sampai April 30 Selama dipenuhi Kita masih bisa memanfaatkan unlimited quotanya Ini satu-satunya yang ada di Indonesia saat ini Kedua Adanya dual SIM Artinya Nomor apapun yang kamu pakai di smartphone sebelumnya Masih bisa dimasukkan ke sini Kita matikan datanya untuk menghemat Kita pakai data di sini Kalau mau begitu caranya Atau tetap nyalakan data yang satunya untuk sebagai backup Bisa dong? Bisa Satu lagi yang belum sempat gua cobain secara menyeluruh Adalah teknologi VOLTE VoLTE Voice over LTE Artinya dengan kecepatan yang sudah LTE atau 4G ini Kita bisa menggunakan telepon audio Ya anggap aja kita Skype lah Tapi ini tanpa menggunakan aplikasi ya Skype atau FaceTime atau apapun itu Jadi langsung dari teleponnya Dimana kita sudah mendapatkan sinyal VOLTE Langsung kita bisa menggunakan telepon yang sudah menerima teknologi yang sama Artinya sampai saat ini hanya bisa digunakan untuk telepon ke sesama smartphone Kekurangannya Ini telepon di bawah 2 juta You could expect less performance if needed Makanya Mungkin sebagai yang menggunakan ini sebagai smartphone kedua Janganlah menginstall aplikasi yang ternyata memberatkan smartphone Android anda ini Gitu It's pretty simple, 2 minggu udah gua pake, gak ada masalah Yang signifikan Dan I'm really enjoying streaming a lot of things on the road Brilliant Thank you smart friend Thank you for watching Like, share, subscribe Anything to support this channel To keep it alive And thank you